Halo Yutenjo, diceritakan bocah berumur 12 tahun dalam merebut perhatian sang ayah dan juga pujaan hati yang berumur terpaut 12 tahun dari dirinya. Film ini berjudul The Little Comedian yang rilis pada tahun 2010 dan film ini mengusung konsep komedi dewasa. Sampai berbahasa basi dan inilah dia alur ceritanya Sob. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang bocah yang bernama Tok. Tok adalah anak pertama dari keluarga yang memiliki bakat melawak yang sudah turun-temurun dari kakeknya. Kakeknya adalah seorang pendiri grup komedi pada masa itu, hingga kakeknya meninggal dan diteruskan oleh ayahnya. Dan juga Tok lah sendiri yang akan jadi penerus dari ayahnya. Namun Tok tidak berbakat dalam melawak. Di kisah ini, Tok juga mempunyai adik yang bernama Salmon. Setiap hari, Tok selalu diajarkan melawak oleh ayahnya. Namun tetap saja, ia tidak bisa melawak atau tidak punya bakat melawakan. Lawakan adiknya lebih menghibur daripada dirinya sendiri. Singkat cerita, Tok sering berlatih kelas agar bisa menjadi pelawak di sana. Tok sedang berlatih dengan para sahabatnya. Tujuannya agar mereka bisa menghibur guru mereka. Namun faktanya, semua orang di sana tidak terhibur dengan lawakannya. Saat mereka pulang, teman Tok tidak biasanya pulang lebih cepat. Oleh karena itu, Tok penasaran dan langsung membutuhi temannya. Dan ternyata, teman Tok sedang berobat di klinik kecantikan. Rupanya seorang temannya itu sedang mengobati jawatnya. Dan ia dirawat oleh dokter cantik yang bernama S. Saat Tok melawak, sepertinya dokter S merasa terhibur. Dari sinilah Tok merasa senang karena baru kali inilah lawakannya bisa menghibur orang. Selain itu, Tok juga langsung menyimpan hati pada dokter cantik tersebut. Setelah pulang dari klinik bersama teman-temannya, dia pikir keras supaya wajahnya menimbulkan jerawat. Tujuannya supaya bisa bertemu dan dirawat oleh dokter S. Singkat cerita, saat dia sedang mandi, mendapati dirinya sudah timbul jerawat. Tentunya hal ini membuat dirinya sangat bahagia, So. Ia pun langsung saja menemui adiknya bertujuan meminjam uang kepadanya untuk berobat ke klinik dokter S. Dengan baik hati, adik Tok pun memberinya. Namun, dengan syarat, ia harus ikut ke klinik dengan terpaksa Tok pun mengiyakannya. Kemudian Tok datang ke klinik bersama adiknya. Setelah ia beres berobat dari klinik, lalu ia berbincang-bincang dengan dokter S. Dokter S pun dengan senang hati menceritakan dirinya. Dan ia berkata bahwa nama S diberikan karena orang tuanya pembisnis es batu di kota Bangkok. Kemudian, esok harinya Tok berkumpul dengan para sahabatnya. Dan dilihat dari laut mukanya, Tok sedang merasakan jatuh cinta. Saat berbincang-bincang, teman Tok menanyakan obat pemberian dari dokter S kepada Tok. Dan setelah temannya melihat obat tersebut, langsung saja si wajah licu membuangnya, So. Lantas Tok pun bertanya, kenapa kau membuangnya? Dan teman itu menjawab, kau ingin sembuh atau ingin bertemu dengannya lagi? Rupanya sahabatnya ini sudah mengetahui bahwa Tok sangat menyanjungi dokter S tersebut. Teman Tok yang memberi saran pun lantas, Tok pun memberanikan diri untuk menacang lagi ke klinik dokter S. Dan di sini Tok mengajak kencan si dokter tersebut. Sayangnya, dokter S menolaknya. Karena ia sedang sibuk, namun kemudian ia berkata, mungkin lain kali bisa. Dan tentu saja hal itu membuat Tok bahagia. Singkat cerita, di kemudian hari Tok mendatangi klinik dan menanyakan dokter S kepada perawat di klinik tersebut. Namun ternyata hari itu si dokter lagi banyak pasien, So. Tok yang sangat ingin berkencan dengan dokter tersebut lantas tidak membuat putus asa. Sampai-sampai ia menunggu si dokter sampai beres dari pekerjaannya. Setelah larut malam, dokter S pun akhirnya selesai dari pekerjaannya. Tok pun langsung menghampiri dokter S dan langsung mengajaknya kencan dokter tersebut. Tiba-tiba. Teman si dokter juga ingin ikut makan bersama. Namun Tok merasa keberatan dan ia pun berubah pikiran. Dan ia pun memutuskan untuk pulang saja. Tapi sebelumnya, dokter itu mengajak berkencan di esok harinya. Esok hari pun tiba. Terlihat Tok sudah berdandan layaknya para remaja. Saat perjalanan, ia mendapatkan kabar bahwa neneknya sedang dilarikan ke rumah sakit. Mau tidak mau, Tok pun harus pergi ke rumah sakit. Dan menggagalkan kencannya dengan dokter S. Singkat cerita, Tok menjengguk neneknya yang sedang sakit batuk darah. Setelah pulang dari rumah sakit, keluarga Tok langsung makan malam di sebuah restoran. Saat Tok akan beranjak ke kamar mandi. Secara tidak sengaja, Tok bertemu dengan dokter S. Lantas, ia menghampiri dokter itu dan meminta maaf karena sudah ingkar janji untuk berkencan. Pertemuan Tok pun diketahui oleh keluarganya. Akhirnya, keluarga Tok menghampiri mereka. Dan di sana dokter S. Diperkenalkan dengan keluarga Tok. Namun saat itu... Tiba-tiba saja datang seorang laki-laki dan langsung mengajak dokter S pergi. Di sinilah Tok merasa sakit hati. Karena ia berpikir mungkin itu adalah pacar dokter S. Beberapa hari kemudian, di sini keluarga Tok sedang mengambil foto untuk klub komedian. Namun, Tok yang merasa tersisikan, ia pun memutuskan untuk pergi. Saat ia berjalan-jalan di pasar secara tidak sengaja, ia mendapati si dokter. Yang sedang berberanjak, lantas Tok pun menghampiri si dokter tersebut. Namun si dokter itu seperti tidak menyadari kedatangan Tok. Tok pun berpura-pura membeli sesuatu dengan mengeraskan suaranya. Tujuannya agar si dokter itu mendengarkannya. Namun tetap saja, si dokter tak mendengarkannya, Sob. Akhirnya Tok menghampiri di samping dokter tersebut. Dan barulah dokter S menyadari kedatangan Tok. Tok pun langsung menanyakan lelaki tadi saat dokter S berada di mall. Dan dokter S pun menjawab bahwa dia bukan pacarnya, melainkan pacar temannya. Tok yang mengetahui itu, ia pun kembali mendapatkan harapan besar untuk mendapatkan cinta si dokter tersebut. Kemudian dokter S pun mengajak Tok untuk makan malam. Dan saat mereka makan malam, tiba-tiba... Di sana, mendapati keluarga Tok yang sedang tampil di kape tersebut. Tok sebelumnya menghiraukan mereka akan tetapi. Keluarga Tok menyadari bahwa ada Tok di sana. Akhirnya ayah Tok menyuruh Tok untuk naik ke panggung dan menyajikan lawakannya. Dengan paksaan si dokter, lantas Tok harus memaksakan diri untuk naik ke panggung tapi seperti biasa, Sob. Lawakan Tok tidak membuat orang terhibur. Di sini, ia merasa tersisihkan. Akhirnya Tok memutuskan untuk pergi dari kape tersebut. Dan saking kesalnya, Tok memukul-mukul Seng untuk melampiaskan rasa marahnya. Dokter S pun menghampiri dirinya dan memberikan nasihat kepadanya. Tok berkata bahwa candahan ayahnya sangat membuatnya sakit hati. Selain itu, ia pun merasa kesakitan karena bekas pukulan tersebut. Lantas, dokter S yang melihat tangan Tok berdarah langsung mengobati luka si Tok. Entah apa yang merasuki Tok. Tiba-tiba saja ia mengecup bibir si dokter, Sob. Aduh! Sementara si dokter di sana, ia hanya berdiam saja. Setelah mengobati lukanya, dokter dan Tok pamitan pulang. Ketika ia pulang, malah diejek sama bapaknya. Pada keesokan harinya, ibu Tok berbicara kepada bapaknya. Kenapa ia harus mengejek Tok dan ejekannya mungkin membuat Tok marah dan kesal. Saat itu juga, tiba-tiba ada telepon rumah yang berdering. Saat diangkat, ternyata itu adalah telepon dari produser TV. Si produser meminta komedi ayah Tok untuk ikut audisi di mana mereka semua akan masuk TV. Seketika itu, mereka semua merasa bahagia karena sebentar lagi cita-cita mereka akan tercapai, Sob. Di lain waktu, Tok datang ke klinik untuk memberi dokter S minuman. Tapi sayangnya dokter S tidak ada di sana. Si dokter sedang dirawat di rumah sakit. Tok yang mendengar itu, ia pun langsung meminta alamat rumah sakit tersebut dan langsung bergegas ke rumah sakit itu. Saat sesampainya di sana, ia pun langsung menghampiri dokter S. Dan ia bertanya, apakah Anda keracunan makanan? Namun si dokter menjawab bahwa dirinya telah hamil. Tok pun kaget mendengar hal tersebut. Seakan-akan, ia tidak percaya dengan apa yang ia dengarkan. Di kemudian hari, ia datang lagi ke rumah sakit itu. Namun ternyata dokter S sudah pulang ke rumahnya. Tok pun langsung bergegas pulang dan membuka celengan milik adiknya dan mendatangi rumah dokter tersebut. Hanya berbekal sedikit dari majalah iklan, lantas ia pun mendatangi semua perusahaan balok es. Sudah beberapa perusahaan yang salah ia kunjungi. Tapi ia tidak menyerah begitu saja. Sementara dokter S yang sedang ada di rumah memutuskan untuk pergi ke klinik. Karena di sana sedang membutuhkan dirinya. Setelah dokter S pergi, pada malam harinya Tok menemukan rumah si dokter S itu. Di sana Tok menanyakan dokter S dan si ibu S menjawab. Dokter S sudah kembali pergi ke klinik. Lalu si ibu menanyakan apakah kamu sedang sakit. Tok pun menjawab, aku sangat sakit. Sakit hati tepatnya. Kemudian ia pamit pulang. Namun setelah sampai di halte bus, ia malah ketinggalan bus. Lalu dia masuk ke dalam bus yang lain. Namun bus itu akan berangkat besok pagi. Dan si Tok ini hanya mempunyai tiket bus yang jalan di malam hari. Dengan terpaksa, Tok harus mengingat di sana. Jelang pagi, Tok memohon ke supir untuk menumpanginya. Dengan kemurahan hati si supir, Tok pun diperbolehkan menumpang. Sin berpindah pada dokter Ais. Saat di klinik, dokter menemukan tas milik Tok. Kemudian ia menemukan buku miliknya juga. Di waktu yang lain, Tok sampai di kampungnya. Saat ia mau masuk ke klinik, di sana sudah ada ayahnya. Lantas Tok dimarahi oleh ayahnya. Karena ia telah bolos sekolah dan menghilang semalaman. Singkat cerita, Tok pulang ke rumah. Saat ia mau mandi, ia diberitahu oleh adiknya. Bahwa klub komedi ayahnya gagal tampil di TV. Karena ayah Tok memilih mencari Tok semalaman. Daripada harus tampil di stasiun TV. Jadi, di sini kita sudah paham. Bahwa kasih sayang dari ayah Tok sangatlah besar. Namun, ia tidak menyadarinya. Saat Tok akan pergi bersekolah. Lantas, ia pun menyuruh adiknya untuk pulang duluan. Rupanya, ia akan bolos sekolah. Niatan Tok pun diketahui oleh dokter Ais. Dan, dengan senang hati, dokter Ais pun menemani ia bolos sekolah. Saat sedang berjalan, Tok memohon. Tidak melakukan aborsi. Bahkan, ia rela menjadi ayahnya. Jika tidak ada yang mau bertanggung jawab. Lantas, si dokter pun menjawab. Kau hanya anak kecil. Bagaimana kau bisa menjadi seorang ayah? Tok pun menjawab. Bahwa ia serius dan tidak bercanda. Walaupun si dokter itu tidak mencintai dirinya. Dokter yang terharu mendengar itu, ia pun langsung memeluk Tok. Kemudian, ia makan di restoran pinggir jalan. Dan, si dokter itu menceritakan semuanya. Sebenarnya, dokter Ais dan pacarnya satu kampus. Dan, setelah lulus, pacarnya mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri. Setelah satu bulan, pacarnya pergi. Si dokter sudah tahu bahwa dirinya telah hamil. Dokter Ais sangat kebingungan harus bagaimana mengatakan kepada pacarnya. Dokter Ais takut jika dia berbicara kepada pacarnya, ia akan menikahinya. Lalu, menghentikan beasiswanya. Di sana, ia berbicara bahwa Tok tidak bisa menjadi pacarnya. Dan, ia menganggap bahwa Tok sebagai adik-adikannya saja. Tok pun merasa kecewa. Tapi, ia harus menelan semuanya. Singkat cerita, dokter yang sedang ada di klinik mendapati pasien yang ternyata itu adalah ayah si Tok. Di sana, mereka sedang berbincang-bincang. Dan, si dokter berkata bahwa ia sudah berusaha keras untuk menjadi pelawak. Karena, ia sangat ketakutan bahwa jika ia tidak lucu, ayahnya tidak mencintainya. Di sinilah, kepedulian si ayah semakin membesar. Kemudian, ayah Tok menghampirinya. Di sana, Tok bercerita kepada sang ayah. Tok pun mengungkapkan bahwa ia jatuh cinta kepada dokter Ais. Ia juga menceritakan kehamilan dokter Ais. Setelah itu, ayahnya mengajak ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah, ia menanyakan kepada ibunya. Bagaimana supaya ayah mencintai dirinya? Ibu Tok pun menjawab. Kamu tidak perlu lucu untuk dicintai oleh ayahmu. Karena pada dasarnya, ayahmu sudah mencintaimu. Kemudian, kita diperlihatkan pada masa lalu. Di mana saat sekolahnya mengadakan acara tepat di hari itu, Ibu Tok sedang melahirkan adiknya di rumah sakit. Dan disinilah kita diperlihatkan kepedulian ayah Tok. Ternyata yang datang ke acara sekolah Tok adalah ayahnya. Oke, jadi ayahnya memilih meninggalkan istrinya yang tengah melahirkan untuk mendantangi Tok ke sekolah. Karena itu semua karena ayah Tok sangat peduli kepada Tok. Dan disinilah Tok menyadari bahwa ayahnya benar-benar mencintainya tanpa dia harus lucu. Dan sin selanjutnya, ayah Tok mengajak Tok untuk pergi ke kape. Di mana klub ayahnya akan tampil. Dan saat di kape, ayah Tok mengajak dokter S untuk naik ke panggung. Di saat itu, Tok mengambil hape milik dokter S. Dan mencatat semua nomor yang ada di kontaknya. Saat si dokter S itu akan kembali, untungnya saja. Tok telah selesai mencatat semua nomornya. Setelah kembalinya ke rumah, sang ayah mengecek beberapa nomor yang dicatat Tok. Namun disana, ia mendapatkan kesulitan mengecek nomor yang dicatat Tok. Lalu, Tok pun memberanikan diri untuk mengambil hape milik dokter S. Jadi intinya, ayah Tok dan Tok berencana memberitahu pacarnya tentang kehamilannya. Setelah mereka mendapatkan nomornya, lantas mereka menelponnya. Dan ia pun memberitahu kehamilan si dokter. Pacarnya pun kebingungan kenapa tidak S sendiri yang ngomong langsung. Mereka pun berkata si dokter tidak berani. Karena si dokter takut menghancurkan baik siswanya. Kemudian, pacar dokter itu menelpon nomor hape si dokter S. Namun, hape S sedang dipegang oleh Tok. Lalu Tok disuruh mengembalikan hape tersebut. Supaya dokter S menjawab semuanya. Ia pun memberikan telpon tersebut kepada dokter S. Dan saat dokter S mengangkat telpon dari pacarnya itu, pacarnya bersedia menikahinya. Di akhir film, kita disuguhkan dokter S yang baru melahirkan dan disana dihadiri oleh keluarga Tok. Dokter pun berkata bahwa Tok boleh memiliki anaknya dan ia bisa menjadi wali dari anak ini. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton!